Pagi-pagi ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, yang satu ini seorang ibu cantik masih muda, yang katanya anak bungsunya lagi sakit, nah kita mau cari tau ya sakitnya karena kenapa, dan di pagi-pagi ambiar kita hadirkan kembali, ini dia Jessica Iskandar, El Barak dan juga Babydoll. Selamat datang, takkan bisa terpisahkan, kekuatan cinta membuat kita bertahan, penuh kebahagiaan, saling melengkapi kekurangan, merangkul dalam anis dan kawan. Pertanyaan sama El Barak dan akhirnya Babydoll, hello Babydoll El Barak. Babydoll sekarang udah sembuh, sudah sembuh alhamdulillah. Oh iya, itu truk terkan, truk terkan ya, truk terkan. Oh truk terkan, truk terkan, oke. Jedar, kita kemarin dapet kabar Babydoll sempat sakit ya, nanti boleh diceritain sama kita semua disini, tapi kita semua disini mengucapkan terima kasih. 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 terbilang penyebabnya karena apa sih? penahanan kah atau mungkin yang lain? sebenernya penyebabnya macam-macam bisa karena polusi terus mungkin kalau usia Don yang satu setengah tahun ini kan lagi suka megang macam-macam yang di lantai semua dipegang dimasukin ke dalam mulut gitu kan jadi itu mungkin kotor karena kata dokter kemungkinan dari apa yang masuk ke dalam mulut gitu karena terus berhenti infeksi bakterinya disini jadi makanya disininya yang bengkak gitu jadi ya palingan yang dia pegang-pegang masuk ke mulut gitu berarti sekarang kalau dirumah ada babysitter ya? ada lebih preventifnya lebih apakah lebih dijaga lagi mainnya gak boleh pegang segala macam atau gimana preventifnya? ya itu pasti kalau sekarang mau pegang apa-apa boleh tapi kalau mau masukin ke mulut itu langsung ditarik tangannya gitu harus cuci tangan dulu sebelum makan itu udah pasti gitu cuma ya namanya jaman sekarang ya maksudnya polusinya juga kan tinggi jadi itu kadang kayak gitu-gitu bisa bikin immune system tuh drop gitu pokoknya kita doakan semoga baby Don semakin sehat ya dan pinter sama papinya ya ini juga pastinya buat pembelajaran untuk ibu-ibu bukan cuma ibu-ibu ya tapi juga untuk ayah di luar sana karena juga pastinya bukan hanya lebih perhatian lagi tapi juga memang ya kita tahu kondisi seperti sekarang seperti yang Jedar tadi bilang bisa datang dari mana saja termasuk dari polusi ya tapi buat sobat ambil kita juga tahu kalau ngomongin soal Jedar El Barak ini kalau kita lihat di sosial medianya Jedar dia kalau jajan waduh jajannya gak tanggung-tanggung segala macam dia jajan di pinggir jalan tapi pakai bahasa Inggris abangnya puyeng gak tuh kita mau kasih lihat yang satu ini oh udah bayang? udah sama suster mom, kamu mau jadi jajan cilok? haaa? lima 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 what? sausnya mau dipisah? haaa? sausnya on the side what? pantabaknya satu kalor manis kalor manis kalor manis manisnya apa itu? tak bunyi tak disisakan timur masa ayam goreng take away extra bakal what? namanya berapa? hehehe kan cilok satu berapa? lima ribu? yaaa apa aja? haaa? apa aja? ada tahu semuanya what? semuanya saat ini dikit kan? on the side oh sekarang sekarang kalo jajan udah pake bahasa Indonesia iya ya kan dulu-dulu aku liat pake bahasa Inggris kalo jajan iya iya campur-campur sebenernya masih campur-campur cuma mungkin kadang keceplosan bahasa Inggris tuh jedar tapi kan kalo belajar dari babydon kan sakit nah kalo jedar sendiri kalo buat albarak kalo buat jajan dibatasin gak? dibatasin gak sih? pasti kalo pilih-pilih pasti karena aku pasti pilih yang gerobaknya juga bersih karena aku juga gak mau nyampe eh gak mau sampe ngebatasin anak tuh untuk gak boleh ini gak boleh itu gak boleh ini gitu jadi sebenernya semuanya boleh tapi diliat dulu kayak dagangannya tempatnya bersih apa engga gitu orangnya rapi apa engga gitu ya iya ini albarak penampilannya aja dia bule begini minumannya jajanannya es cekek dia biasanya kalo sehari jajannya berapa El? sehari jajannya berapa? 1-2 kali 1-2 kali berapa dikasih uangnya berapa? dikasih uangnya berapa? dikasih uangnya berapa? sebanyak sebanyak ya berapa sebanyak disayang? berapa jedar kamu kasih? 100 ribu, 200 ribu atau 20 ribu gak tau berapa kamu kasih biasa buat Anak? sebenernya kalo uangnya sih aku gak kasih dia pegang sendiri jadi pegang? dibayarin gitu soalnya gak kasih anak pegang uang juga kan karena mungkin bahaya juga ya apalagi kan masih kecil belum ini lah gitu albarak paling suka kamu jajan-jajanan apa? cilok, cimol, cilor atau apa? atau kue itu apa namanya atau siomai, batagor atau kamu sukanya steak, spaghetti, risotto itu? spaghetti spaghetti tetep spaghetti El, nih kita udah hadirin buat kamu nih ya kita hadirkan buat kamu coba El coba El coba El jajanan El mau pilih yang mana tapi ini apa El? El mau pilih yang mana yang mana? si Jedarma gak bilang-bilang datang sama Vincent Verhak ke di wu satu coba El mau yang mana pilih ini ya oh cilor ini buat El ini buat El ini kasih sama abangnya abangnya jualan nih ini abang pegang udah pake, udah pake udah pake oke coba bilang sama abangnya mau beli apa kue laba-laba eh lu udah pernah beli ini belum? belum oh belom ini kayaknya El jajan nih coba tanya ini apa bang? ini apa bang? we cubit we cubit kue abis itu dicubit eh eh bukan we cubit namun mau El mau coba iya berapa harganya we cubit? seribuan seribu seribuan dia gak tau seribu pake bahasa inggris pake bahasa inggris abangnya jago bahasa inggris how much is this? this is bahasa inggris how much is this? yes how much? how much? berapa? 5.000 berapa? 5.000 eh bisa loh bangnya loh 5.000 mau berapa? mau 5.000 iya boleh 5.000 katanya bang kasih bang 5.000 ini anak artis kasih sama wajahnya sekalian bang tuh tuh ini kayak kue Belanda El apa? over chest over chest pake coklatnya coba tanya pake coklat gak? enggak itu aja ya enggak pake coklat original iya ini cobain cobain asik sama sama sekarang dicobain sekarang dicobain sini sini cobain dia ada adabnya loh dia bilang makasih panas penting tuh ngajarin kata makasih buat anak-anak panas panas pake tisu tadi habis pegang ini kue cubit pertama kalinya El Barak cobain kue cubit panas this is the famous one in Indonesia kue cubit apa sih? kue cubit namanya kue cubit kalo bahasa Inggrisnya kayak apa kue cubit ya? panas masih panas masih panas katanya bang ada yang dengin gak? yang dingin coba ini dengin ini ini aja ya coba nah gitu sayang nah ditiu-piu coba dikit-dikit aja huh huh what do you think? enak enak? 1 to 10 1 sampai 10 kue cubit buat El Barak berapa nilainya? 8 8 oke ini ini El juga suka gak? ini apaan? aci aci digulung pake telur enggak enggak doyan dia kalau ini suka gak? enggak 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 doyan doyan apa dong? pizza pizza guys pizza pizza enggak ada abang-abangnya enggak bisa kita bawa el barak lu kasihnya cilok maunya pizza tapi kalau dia suka eh jajan di abang-abang di pinggir jalan gitu paling suka jajanan apa El? hmm telur gulung telur gulung telur gulung sama kayak gini El tapi ini ada aciknya ciloknya satu demi punya nih telur gulung el barak itu dia ya jajan di pinggir jalan eh tapi Sobat Ambiar kita mau kasih tau juga buat Sobat Ambiar maksudnya kalau anak-anak kan boleh jajan maksudnya jajan jangan sembarangan dikasih tau juga dikasih pengertian ya kita juga pastinya mendukung abang-abang yang jual di pinggir jalan tapi pastinya juga dilihat yang bersih semoga yang jualan di pinggir jalan juga lebih memperhatikan kebersihan dari jualannya itu yang penting ya dan El Barak katanya kemarin juga baru ambil rapot nih katanya kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar momen saat Jedar ngambil rapot El Barak hey guys pagi ini luar biasa guys amazing outstanding no kidding ding ding pak ding ding guys kita tadi ambil rapot di sekolahnya El Barak dan dikasih tau kalau rapotnya El Barak itu A semua guys dan bukan cuma A tapi A bintang guys ini juga kita ketemu sama kepala sekolahnya karena kepala sekolahnya begitu antusias sama El Barak aku terseru banget guys aku ini menangis aku bukan karena sedia atau apa tapi aku bangga banget aku bersyukur banget punya anak seperti El Barak dia luar biasa banget ya A guys straight A semua dan ada bintangnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sendiri iya oh gak ada gurunya emang mama gak ngajarin mama mama gak ngajarin mama lebih ke syuting oh mama lebih ke syuting jadi kerja jadi kerja El dapat tadi A nya banyak bintangnya ya dapat A semua A gak ada yang B wow emang mata pelajarannya ada berapa 12 12 12 ya El paling suka pelajaran apa Science & Math Science & Math Science & Math anak IPA ini kayaknya ya El kelas berapa sekarang kelas 4 kelas 4 emang El cita-citanya pengen jadi apa El engineer engineering engineering jadi insinyur wah lawyer 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 kenapa gak mau jadi pengacara liar lawyer kalau banyak bohong anak kecil ini jujur anak kecil ini jujur anak kecil itu jujur lu gua laporin polisi loh gak diajarin sama mamanya gak diajarin ini pencemaran nama baik tau ngani gak sopati El Barak Pak Hotman buat El kemarin kan dapet A nya banyak tuh dikasih ya hadiah gak sama mami sama dedy dapet hadiah gak iya hadiah apa sayang Pak Hotman dikasih apa jalan-jalan mainan kah ke Bandung kita ke Bandung jalan-jalan ke Bandung oke tapi kalau El Barak sendiri buat Jedar kamu ngebebasin dia gak sih pada akhirnya mau jadi apa aja terserah deh atau kamu pengennya sama kayak kamu nih terjun ke dunia ibu ya sini naik lagi kalau aku sih sebagai orang tua sebenernya pastinya mendoakan anak untuk bisa jadi anak yang terbaik bisa jadi orang yang bertanggung jawab buat dirinya bisa jadi apa yang dia senengin dan bisa hidup mandiri ke depannya gitu mau jadi apa aja boleh asal bisa dipertanggung jawabkan asal bisa bikin dia happy asal dia seneng gitu aku sih terserah kalau El mau jadi apa aja boleh yang penting bertanggung jawab ya sempat ambil kita mau kasih lihat juga nih kemarin ada satu momen dimana Jessica Iskandar sempat bertemu dengan Cinta Laura yang ternyata Cinta Laura adalah mantannya Vincent Verha kita mau kasih lihat yang satu ini kita ceritanya punya mantan yang sama nih halo yes itu gimana perasaan kamu apa ngeliat mantan taunya sama aku I'm really happy sama kasih Cinta I'm really happy for you I'm really happy for him karena aku rasa bahwa Jessica itu pasti adalah seorang perempuan yang sangat special yang bisa membuat partnernya akhirnya lebih dewasa dan siap apa ya memiliki keluarga and aku selalu percaya Tuhan selalu berusaha memberikan yang terbaik ya jadi untuk Jessica I'm happy that now you have a loving husband karena aku inget banget dari dulu Jessica tuh selalu ingin memiliki sosok yang mencintai Jessica dan Elle secara unconditional apalagi kan pengalaman percintaan bergelombang aku ya Cina ini bukannya sebenernya bukan mau membahas cerita lama ya tapi memang mereka kamu tau kalau mereka pernah pacaran suami kamu sama dulu banget udah lama suami cerita atau suami cerita kan pasti cerita siapa aja sih mantan kamu gitu cerita oh ada artis juga gitu bisa dihitung gak mantannya bisa dihitung gak mantannya bisa dihitung gak kalau yang jadian mungkin bisa dihitung yang gak jadian gak bisa dihitung sama lah kayak abang gak bisa dihitung Bang tapi kamu maaf ini Bang Hotman lagi cosplay jadi manusia silver hahaha tapi kamu temenan sama Cinta Laura deket kan? deket sih enggak tapi temen sama-sama kenal lah kan satu industri sampai sekarang ini kita mau kasih liat ya komentar netizen ketika ngeliat momen kamu ketemu sama Cinta Laura oh perkumpulan mantan-mantan kan Vincent ketar ketir melihat ini mantannya begini mah gue insecure parah emang Kak Jeder insecure juga? aku, aku gak insecure ih parah banget pertanyaan lu ih parah banget jalan banget masa masa Jeder bilang insecure? masa Jeder bilang insecure? jalan banget kalau saya ngeliat mantannya Cinta Laura sama saya insecure Kak Jeder yang sama-sama cakep boleh juga emang insecure? enggak lah kalau Jeder gak kemana ya akhirnya berbicara sama Vincent dikaruniai juga anak dan kita berharap semoga aja bukan hanya Baby Don tapi juga El Barak, Jedan dan juga Vincent berikan kesehatan selalu ya mau apa Baby Don mau apa? ini tangannya kejepit tangannya nyangkut dia mau kasih tau tangannya nyangkut dia, siya, siya, siya siya yang ngangkut gimana bukanya gimana, nih mama kuannya gak apa-apa sayang tangannya nyangkut mama kamu uangnya ada yang nyangkut belum balik-balik semoga cepat selesai kasus yang itu juga ya buat opposite Ambier kita akan hadirkan bintang tamu yang satu ini seorang artis cantik yang kita dapat kabarnya sayangnya sang putra menjadi korban perundungan atau BULI pagi-pagi Ambier kita hadirkan ini dia Mikayla Patris dan juga sang Putra Mekala Patris, good morning Mana anak kamu tadi kita lihat ada disitu Ada, ada, ada Lagi nangis ya? Enggak, lagi stand by Oh lagi stand by Kami semua disini mengucapkan Terima kasih Soal Mikaela kami ikut prihatin atas apa yang terjadi Tentu saja Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami Menolak dan juga tentu saja Menyayangkan tindak perundungan terjadi kepada Siapapun apalagi anak-anak ya Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini cerita Mikaela Patris Soal putranya yang pernah menjadi korban Boleh Giger, Giger, Giger Berita mengejutkan datang dari Mikaela Patris Yang bercerita bahwa sang putra Ace Sempat mengalami perundungan di sekolahnya Penasaran kan? Yuk kita lihat yang satu ini Tapi suatu hari dia pulang-pulang bibirnya berdarah Oke Itu karena dipukul teman-teman ya Apa yang terjadi? Terus dia bilang Iya aku dipukul mama Terus aku bilang Terus apa yang kamu lakukan? Tidak Karena yaudah lah Dia bilang apa-apa Dan aku bilang Guru ini tau gak? Guru ini tau Karena temannya satu lagi teriak Kaget Karena gak dipukul cuma sekali Tatuanya berkali-kali Tidak ada yang meminta seperti ini Tapi menurutku Tuhan itu baik Hadududu kau bisa sih Kira-kira alasannya apa ya? Eh sampai dibully Kalian tanyain dong di pagi-pagi ambiar Geger Wah ikut lihatin ya Itu ceritanya gimana sih? Ya jadi sebenarnya dulu di sekolah Aku pernah jemput dia Dalam kondisi ada beset gitu Terus kayak berdarah Terus masih nyocor dikit kan Terus aku bilang kok bisa begitu Pas itu masih jaman Masih pakai masker Jadi dia pulang Pas dibuka kaget aku Terus bilangnya mamaku ditonjok Nah anakku ini orangnya sangat-sangat sweetheart banget Dan dia orangnya sangat lembut Jadi pas aku tanya dia bilang Gapapa kok mama gitu Untung temen-temennya Ace Kayaknya pada cerita ke ibunya Ibu dia pada nelfon aku mendadak It's okay, it's okay Baru aku kayak Are you sure Ace kamu kayak oke Soalnya temen-temen kamu bilang Ceritanya tuh beda Dia bilang kamu tuh ditonjok berkali-kali Oh iya Jadi kayaknya dia kesel mama Karena dia kalah Karena dia kalah Nah ini aku malah dipukul Ya itu namanya bukan accident dong bang Itu kamu harusnya Bilang gak boleh Dan kamu harus kasih tau ke gurunya Terus ya udah Tapi aku bilang it's okay Jadi lama-lama aku liat kok Anak aku tipenya terlalu pasrah ya Kalau dia ini dipukul Atau ditonjok atau dipush Yang berapa kali aku sempat tanya Kamu sering gak sih kejadian ini di sekolah Oh iya sering didorong Sering ditarik atau apa Tapi ini anak gak pernah cerita sama kamu Gak pernah Karena dia kayak ini tipe anaknya Aku liat mulainya kayak yaudahlah ya Kayak dia kayak bisa Kayak yaudahlah gak usah gak apa-apa Gak mau dibuat drama Lama-lama aku realize kayak ini Ini ada lebih problem ke pribadi nih Dimana dia tuh gak pede Mungkin ya sama diri sendiri Jadi lama-lama aku decide Kayak ini aku harus lakuin sesuatu nih Biar dia ini tuh gak mau dipush and pull Gitu loh Ini apakah kejadian pertama yang kamu ketahui Atau sebelumnya sudah ada Atau sebelumnya sudah ada tapi dia tidak menceritakan Nah kayaknya ini kejadian pertama kali aku tahu Dimana sebelum-sebelumnya gak ada bekas sekali ya Jadi aku gak pernah tahu gitu loh Dan yang ini ada bekasnya gitu Untungnya yang ini finally ada bekas ya Dimana aku bisa nanya gitu loh Akhirnya kamu dateng ke sekolah dong Dateng ke sekolah Dan sekolah ceritakan Terus dia bilang Iya soalnya pas kita nanya ke Ace Karena mereka gak liat kejadian ya masalahnya Pas kita nanya ke Ace Kata Ace No it's okay it's an accident Tapi kalau temen-temennya pada bilang It's not an accident Ace bener-bener jatuh Ini anak langsung ngoncat di atas Ace Dan gebuk berkali-kali Dan anak kamu masih bilang It was an accident Anak kamu masih bilang It's okay mama it's an accident Terus aku nanya Kenapa kamu bilang accident Dia bilang kasihan Nanti dianya dimarahin guru gitu Setelah aku bilang I know Tapi you need to understand Kayak kamu gak bisa digituin sama temen-temen kamu Bukan hanya dia tidak bisa diperlakukan seperti itu Tapi anak lain pun tidak boleh memperlakukan anak lain seperti itu Kemudian ada solusi dari sekolah gak sih pada akhirnya? Ada 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 Alhamdulillah untungnya setelah banyak anak cerita Dan kita ngumpulin ibu-ibunya pada cerita kejadiannya seperti apa Setelah itu dia realize Oh yaudah kalau gitu dia harus minta maaf Dan Ace juga mengerti bahwa seharusnya dia tuh cerita bener-bener apa adanya aja gitu Dan sudah minta maaf? Udah-udah mereka Artinya dua pembelajaran sekaligus ya Tidak boleh melakukan kekerasan dan harus meminta maaf ketika salah Kalau kamu sendiri dari kamu dan juga suami Akhirnya pengertian apa lagi yang kamu kasih sama Ace Bahwa kalau misalnya ada kejadian seperti ini Tidak boleh diam Di ujung-ujungnya aku harus masukin dia ke bedel diri Soalnya aku lihat ini masalah pribadi ke dia tuh kayak gak pede sama diri sendiri Tapi bela diri bukan dia untuk melaksanakan untuk hantem orang bukan Tapi lebih defensif Makanya yang bela diri aku masukin itu adalah BJJ Itu lebih defensif Brazilian Jiu Jitsu Ya jadi bukan nonjok Bukan nendang Bener-bener lebih ke grappling Jadi berhentiin orang untuk menyerang dia gitu loh Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua Sekaligus juga buat para orang tua mengingatkan anak-anaknya Bahwa perundungan atau bullying adalah satu tindakan yang tidak terpuji Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar Terima kasih telah menonton!